Kalau kita juga melihat sosok almarhum Syahali Jaber ini kan identik dengan mencetak menghafal Al-Quran. Bahkan tidak hanya itu, sosok seorang Syahali Jaber ini juga identik dengan orang yang peduli dengan para kaum disabilitas. Bahkan tunanetra bagaimana diperjuangkan untuk bisa membaca Al-Quran. Selain itu juga disabilitas yang lain juga kepeduliannya begitu tinggi ya dari Syahali Jaber kepada mereka. Ini juga jarang sekali ya sosok mungkin ulama atau pendakwah yang peduli sampai kepada level-level yang juga mungkin jarang menjadi fokus bagi tokoh-tokoh agama ya Pak Helmi. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Syahali Jaber adalah sesuatu yang ya sebut saja tidak banyak dikerjakan oleh yang lainnya ya. Jadi, beliau di tengah kesibukannya terus mencoba hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jadi, beliau menuliskan kebaikan perilakunya pada setiap hati orang-orang yang melihatnya. Itu yang menimbulkan satu kesan beliau diterima oleh semua kelompok ya. Jadi, kelompok-kelompok yang selama ini mungkin berbeda, yang selama ini mungkin berseberangan, itu melihat sosok Syahali Jaber itu semuanya bertemu gitu. Ini yang luar biasa. Itulah yang sebut kebaikan-kebaikan yang kemudian menjadi penerang. Dalam Quran disebutkan, Sebenarnya, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan kebaikan-kebaikan yang diteladani oleh Syahali Jaber itu menjadi penghapus dari perpecahan yang ada. Terima kasih telah menonton!